Sejak kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki mencuat, sosok ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana menjadi misterius. Kapolsek, kapetakan, polres Cirebon kota tersebut tidak pernah muncul ke publik untuk memberikan pernyataan ataupun kesaksian dalam kasus yang menimpa anaknya Eki pada 2016 silam. Produser lapangan CNN Indonesia, Zaihul Haq, melakukan penelusuran untuk menguak sosok Ibtu Rudiana. Dan berikut liputannya untuk Anda. Kasus pembunuhan Vina dan Eki saat ini masih terus menjadi sorotan. Terutama Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang memilih bungkam atau tidak pernah muncul ke publik. Saat ini saya berada di Cirebon untuk menelusuri keberadaan Ibtu Rudiana. Penelusuran pertama yang saya lakukan adalah dengan mendatangi daerah Suta Winangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Kedatangan saya adalah untuk menemukan kediaman dari Ibtu Rudiana yang berada di Jalan Citaming 7, nomor 87. Saya mencoba menggali informasi ke salah seorang warga dari depan rumah yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah Ibtu Rudiana. Namun warga tersebut enggan memberikan informasi. Tak berselanglamat ada seorang wanita bersama anak kecil keluar dari rumah Ibtu Rudiana. Namun saat saya mencoba mengajak berbincang, wanita tersebut berusaha menghindar dan buru-buru pergi. Parudi. Tapi masih ditempatin sama Parudi, Bu. Cuma nanya doang. Masih ditempatin beliau, Bu. Ya, enggak tolong masa. Saya mendatangi masjid yang jaraknya sekitar 250 meter dari kediaman Ibtu Rudiana. Saya bertemu dengan Saiful Bahri yang merupakan imam masjid. Dari wawancara dengan beliau lah, saya mendapatkan beberapa informasi terkait Ibtu Rudiana. Jam berapa ke masjidnya di waktu sholatnya? Tergantung beliau sempatnya. Kadang subuh, kadang isha, kadang maghrib. Jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki, enggak pernah naik motor atau jalan kaki. Seringnya apa, subuh, Pak? Subuh sering. Ya, tergantung moodnya beliau aja. Mungkin kalau beliau lagi tidak sibuk, ya beliau sholat maghrib, isha, subuh. Sendiri, Pak, atau sama keluarganya? Sendiri, enggak. Ini dari kapan, Pak, mulai rajin beribadah ke sini beliau? Dari udah lama atau memang setelah kasus Vina dan Eki mencuat? Kalau beribadah, beliau sering ke masjid, beliau sering ke masjid, ya. Jadi beliau juga orang yang dermawan di sini, ya, dermawan. Jadi, apa namanya, beliau orang baik, masyarakat baik. Dari masjid, saya kemudian mendatangi Polsek Kapetakan. Di sini tidak banyak yang bisa digali, termasuk dalam hal pengambilan gambar. Saya sudah mendatangi Polsek Kapetakan, tempat di mana Ibturudiana berdinas. Kedatangan saya ke Polsek ini adalah untuk bertemu dengan Ibturudiana. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa memberikan statement apapun. Dan kami pun hanya bisa mengambil gambar di area luar Polsek Kapetakan ini. Menurut kuasa hukum Ibturudiana, Mardiman, bahwa kliennya tidak kabur dari penanganan kasus Vina Cirebon. Jadi, sebenarnya beliau ini sudah lama sekali ingin keluar dan berbicara tentang realitas yang sesungguhnya, tentang keadaan yang sesungguhnya. Tapi biar bagaimanapun, beliau ini adalah seorang anggota Polri yang aktif, dan tentunya terdekat pada rambu-rambu, pada etika-etika yang ada di tubuh Polri. Meski dalam penelusuran ini belum bisa bertemu dengan Ibturudiana, termasuk melakukan wawancara, paling tidak informasi dari sejumlah narasumber dapat memberikan gambaran terkait Ibturudiana yang selama ini memunculkan spekulasi publik. Dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap.